Oke, kita sekarang sudah ditemenin oleh SPP gantengnya dari Sujuki dengan Bang Wisnu. Sehat Bang Wisnu? Sehat. Puasa? Puasa. Luasa, lancar ya? Lancar. Oke. Bang Wisnu, boleh dikasih tau nih, kira-kira alamat lokasinya di mana letak Sujuki-nya MT-Reno ini, serta nomor telepon, Instagram, website kalau ada, TikTok kalau ada, boleh silahkan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Satria Wisnu. Alamat showroom kita di Suzuki MT-Reno, gedung Isma Indomobil 1, lantai dasar. Tepatnya di pinggir jalan raya MT-Reno. Oke. Untuk website sendiri kita di www.suzuki-mtharyeno.com Untuk Instagram itu kita di suzuki-mtharyeno.id Oke, jadi kalian bisa follow, bisa kalian lihat ya, Semua disitu ada testimoni dan penjelasan tentang suzuki yang diberikan oleh Bang Wisnu langsung ya. Iya, betul. Berarti kalau misalkan nih, orang mau datang kesini, mau test drive, unitnya ada nggak untuk test drive-nya? Kita bisa janjian dulu ya. Janjian? Di Amin 1 kita bisa janjian, karena kalau unit test drive itu kita emang harus booking dulu. Karena kan kita banyak permintaan ya. Oke. Tim sales kita juga banyak, takut jadwalnya bentrok. Bentrok ya. Oke. Berarti kalau buat test drive itu, apa aja yang tersedia Bang? Tipe yang mana aja? Kita ada SL7, R3, Baleno. Baleno, Espresso, Espresso juga ada, semua ada. Atau kalian nanti bisa dibawain unitnya ya, ke tempat kalian yang test drive. Mau di rumah, mau di showroom juga bisa. Iya, siapa tau kalian sibukkan, atau kalian mau juga belinya secara online tanpa ketemu sama Bang Wisnu dan tim juga bisa ya. Bisa. Karena kalau booking fee itu dikirim ke rekening langsung? Rekening dealer. Dealer ya. Kita atas nama PT Sejahtera Buana Terada. Jadi kita nggak transport biaya sales, kita nggak langsung ke rekening perusahaan. Oke, bagian fee harus berapa Bang? Kita Rp1 juta bisa. Rp1 juta bisa, untuk tipe yang mana itu? Semua alti Bang. Alti Bang, kecuali Jimny kali ya? Kalau Jimny kita bisa Rp5 juta. Oke, nah ada promo apa di bulan ini Bang? Kalau promo sebenarnya kita banyak ya, promo di bulan ini. Yang pertama kita DP 0%. DP 0%, oke. Untuk PNS BUMN. Oke, selain itu? Kita ada DP 10% juga ada. 10% juga ada? 20% juga ada. 20% juga ada? Bunga 0% juga ada. Bunga 0%? Untuk khusus 1 tahun ya. 1 tahun, 6 bulan juga bisa. Terus promo, kita promo DP, promo diskon. Diskon juga kita lumayan besar. Bersaing nggak? Bersaing. Pokoknya kalau mau diskon boleh ditanya juga aja, nggak apa-apa. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Misalkan nih, aneh tanya dia mau compare dulu. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting hubungin dulu ya. Iya, boleh. Hubungin dulu sama Bang Wisnu. Berarti kalau bicara promo nih, Bang. Apa cuma yang bisa ngambilin di Jabodet Abe, atau bagaimana nih, Bang? Kalau untuk kredit, kita khusus di Jabodet Abe. Jakarta, Tangerang, Bogor. Lukasi. Subang juga bisa. Skobomi bisa. Bogor bisa. Serang bisa. Tercuali lepas dari area tersebut, kita belum bisa untuk kredit. Kalau untuk cash, kita bisa se-Indonesia. Oke, kecuali mungkin kalau mereka ada saudara di sini ya. Iya, betul. Di luar daerah, saudara di sini, nanti bisa dibantu sama Bang Wisnu untuk dapetin promo di sini ya. Betul. Oke. Berarti, untuk stock unit tersendiri nih, yang ready yang mana, yang inden yang mana? Kalau kita semuanya ready stock ya. Ready semua? Ready stock. Yakin? Yakin. Kita ada XL7 juga, ada R3 juga, ada Ignis juga, itu kita ready semua. Oke, sampai Vitara pun yang terbaru? Vitara kita estimasi di gua ini sih. Oke. Di bulan ini atau bulan ini sih. Tapi sejauh ini Bang, Vitara itu banyak gak sih yang sudah waiting list? Banyak. Banyak juga ya? Banyak. Gak tunggu turunnya aja sih. Oke, baik-baik. Jadi kalian ini mungkin juga yang by data juga ya. Karena kan kita gak tau ya, kalian juga punya data pengalaman bagaimana untuk secara kredit. Dan juga kalian rumahnya sewa, atau kalian gajinya WMR maupun di bawah WMR maupun punya mobil ya. Bisa dibantu sama Bang Wisno ya. Betul. Yang penting diobrolin dulu dari awal. Jangan tiba-tiba kalian langsung tanya promonya. Jadi dikasih tau promonya, rupanya datanya kurang mendukung ya. Sebenernya sih kalau kayak gitu sih teknis ya. Sebenernya kalau kita carakan, kita bantu masih bisa. Masih bisa ya. Dan juga pastinya kalian juga dikasih tau juga daerahnya dari mana nih. Betul. Tiba-tiba tern, wah itu dp 1 juta, aksel 1 juta di Balu. Itu sering terjadi. Iya, ntar. Pokoknya kalau itu kan kita bisnis lain ya. Otomatis kalau dp minim, otomatis sangsuarannya gak bisa minim juga. Iya, betul. Tainer maksimal berapa tahun? Tainer maksimal kita 8 tahun. 8 tahun. Tapi lebih bagus 6 tahun, 5 tahun? 6 tahun, 5 tahun bisa. Oke. Berarti kalau untuk XL7 kan di belakang kita ya. Kelebihannya XL7 ini apa? Jadi, XL7 ini kita bagi 3 tipe ya. Untuk yang Zeta, Beta, sama Alpha. Kebetulan kita display-nya ini kita yang di Beta. Beta? Iya, di tengah-tengah. Jadi kalau yang Zeta itu yang paling bawah, Beta itu paling tengah, Alpha itu paling atas. Oke. Bedanya, Beta sama Alpha itu bedanya di spoiler. Spoiler? Yang pertama. Kalau Beta belum ada spoilernya, Alpha itu sudah ada spoilernya. Oke. Spoiler yang topi belakang ya. Iya, betul. Yang kedua itu kita ada e-mirror. E-mirror? Itu khusus di Alpha. Kalau di Beta belum ada. Itu fungsinya buat apa? E-mirror itu untuk kamera. Kamera buat ngerekam ya. Kamera depan belakang. Jadi, posisinya itu sudah ada di spion tengah. Oke. Itu sudah ada e-mirrornya. Yang ketiga itu scan flat. Sarang kiri ya. Buat injekan kaki. Injekan kaki ya. Itu kalau yang Alpha sudah ada. Yang Beta belum ada. Oke. Nah, Bang. Kalau bicarakan ini Alpha ini kan termasuk fiturnya penggungkap ya. Betul. Tapi ada juga misalkan nih. Bang, saya mau beli Zeta. Tapi mau saya fiturnya seperti Beta atau mau upgrade seperti Alpha. Bisa nggak sih? Sebenarnya kalau mau di-upgrade bisa ya. Kalau di-upgrade nanti kita hitungkan berapa biayanya. Kita bisa di-upgrade. Itu terbilang lebih murah seperti itu atau lebih bagus beli Alpha aja langsung? Lebih bagus beli Alpha aja langsung. Takutnya berpengaruh di warranty juga ya. Apalagi kalau penambahan di-kelistrikan ya. Betul. Nanti juga ada trouble. Kasian di kalian juga nih. Masa mobil baru tiba-tiba ada trouble ya. Untuk gagaran nambah upgrade aksesoris. Sayang banget. Oke. Berarti kalau untuk harga terbaru sekarang. Kira-kira harganya berapa bang? Dari Zeta berapa, Beta, Alpha berapa? Ya Matic ya. Kalau Matic kita kasih harga net aja ya. Jadi ini ntar. Maticnya seperti apa nih? Sudah dipotong diskon? Sudah dipotong diskon. Oke. Silahkan. Saya kasih net ya. Untuk Alpha itu. Alpha Matic itu di 260 juta. 260 juta untuk? Alpha Matic. Alpha Matic. Alpha Matic 260 juta. Di Beta Maticnya itu di 250 juta. 250 juta? Beta Matic? Di Zeta Maticnya itu di 235 juta. 235 juta. Oke. Itu di Maticnya. Kalau di manualnya itu kita di 200 juta. 224 juta. 204 juta. Oke. Kalau yang Beta itu kita di angka di 241. 241. Oke. Itu yang manual? Iya. Kalau yang Alpha manual itu kita di angka 250. Jadi kalian tinggal pilih aja ya. Karena ready semua. Tapi kalau buat warna nih. Ada kena beta tambahan gak sih warna? Seperti ini kan ada warna 2 tone ya. Ada. Kalau yang Alpha ada warna 2 tone. Kalau yang Beta belum ada. Kena beta tambahan gak sih? Kalau warna 2 tone. Iya. Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti itu sudah include ya? Sudah include. Sudah include. Kalau di Alpha. Sudah include semua sih. Oke. Itu berarti sudah include semua ya? Sudah include semua. Jangan tegang Bang. Oke. Oke. Jadi itu sudah include semua. Nanti bisa dibantu. Atau kalian mau tambahan lagi ekstra diskonnya. Plus nanti bonusnya. Bonus? Selain aksesoris ada tambahan lagi? Bonus kalau pesen di MD Herona kita kasih khusus. Khusus. Free it all. 1 juta. E-money 1 juta. Diluar diskon. Iya E-money ya. Diluar diskon. Serius. Oke. E-money saya kasih spoiler juga. Kalau misalnya yang beta ya. Beta ya. Saya kasih sarung jok juga sekalian. Serius nih Bang? Sekalian. Itu include semuanya atau pilihan? Include semua. Saya kasih semua. Bener ya? Iya. E-money 1 juta. Spoiler sama sarung jok. Nah ini super pressure-nya langsung nih yang ngomong nih. Oke bonus-bonus kalian bisa ngobrolin aja sama Bang Wisnu. Nanti dibantu pokoknya kalian kebutuhannya apa lebih bagus. Kalian juga minta bonus itu untuk kebutuhan mobil ya. Layarannya emergency juga ada? Ada emergency. Kita juga kalau di Suzuki ini kita ada fasilitas juga ya. Untuk servis. Kalau yang SL7 khususnya kita free jasa servis. Itu 1000 sampai 50 ribu kilometer. Oke. Atau 6 kali. Free oli juga. Free oli kelipatan 10 ribu. Kalau oli 10 ribu ya. Oke. Jadi sama 6 kali juga. Kita emergency derik gratis. Juga kita ada 24 jam. Oke. Jadi. Gak usah. Kalau beli SL7 ini. Gak usah khawatir. Jadi tinggal isi bensin aja. Tinggal isi bensin aja. Nama 50 ribu kilometer. Perih jasa mesin juga 100 ribu kilometer. Iya. Atau kalian juga mau home service pun mungkin bisa diambung ya. Home service juga bisa. Dan juga disini juga ada tambahan untuk potongan diskon untuk spare part ya. Spare part juga. Spare part itu kita potongan diskon 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Nah apabila kalau misalnya customer ada yang mau trade in. Kita ada tambahan lagi di sekitar 4 juta. 4 juta. Al brand. Apa Suzuki apa Suzuki? Bebas sih. Bebas ya. Tapi mobil ya. Yang penting belinya di SL7 atau R3. Tapi itu mobil? Iya. Bukan motor ya? Bukan. Bukan. Khusus untuk trade in pembelian SL7 atau R3 ya? Iya. Berarti kalau untuk kayak Ignis Express. S-Cross masih bisa. Oke ya. Oke. Menarik. DP minim. Kita belum bicara nih Bang Wisnu. DP minim untuk pembelian SL7. Itu kira-kira di angka berapa? DP minim kita 10 juta bisa. 8 juta bisa. 8 juta? Bisa ya? Berarti mulainya itu dari 8 jutaan? 8 juta, 9 juta, 10 juta. Oke. Itu mulainya DP minim ya? Kalau buat angsuran termurah bisa diangka berapa? Angsurannya bisa 2 jutaan. 2 jutaan ya? 3 jutaan bisa. Nanti kalian pilih aja dan kalian tanya aja. Kira-kira itu DP 8 juta itu angsuran berapa ya? Karena takutnya juga diskon berubah dan harga juga masih tentatif ya Bang ya? Betul. Tapi kalau untuk dapetin promo ini misalkan nih Bang ini kan udah setelah lebaran nih saya nonton. Kira-kira promonya masih berlaku nggak? Atau ada promo terbaru nggak? Biasa sih kalau misalnya mas LDP nanti kita keep ya. Selesai lebaran juga masih bisa. Oh masih bisa ya? Masih bisa. Oke Bang Wisnu berarti leasing bebas ya? Mau syariah? Kita ada leasing syariah, ada leasing yang konvensional biasa. Atau dari fleet, COP. Bebas. Bebas ya? Atau punya rekanan sendiri bisa ya? Bisa. Bisa dibantu. Sama Bang Wisnu di nomor telepon? Di 08-788-677-5885. Oke. Atau Instagramnya? Di Suzuki MT Hariono underscore ID. Atau datang aja ke Suzuki MT Hariono bertemu dengan Bang Wisnu atau timnya. Nanti bisa diobrolin ya. Kalau nggak mau datang di website juga ada. Di website juga ada? www.suzuki.mthariono.com Bisa pengesanan melalui situ ya? Bisa. Ada yang penting Pak Wisnu semangin tutup? Sudah paling gitu. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Senang banget nih udah terguna. Tingin banget tangannya. Nggak apa-apa udah. Gila tutup dulu dong? Ya udah. Oke. Jadi kalian nih langsung beli aja sama Bang Wisnu. Pokoknya nanti dibantu sampai pengiriman mobil ke kalian. Pokoknya kalau mendapatkan pelayanan terbaik dan after selesai. Oke. Beli aja sama Bang Wisnu. Bersama Suzuki MT Hariono. Thank you. I'm gonna feel like this. I'm a mortal. I'm gonna feel like this.